Jadi tanya majikan tau, pengen piye terus aja nih tuh kak mojokin aku tapi udah tak rekam semua tuh, Mem. Piye, piye. Semua perkataan, semua perkataan ini udah tak rekam, HP itu tak masuk nih tas terus tak rekam. Ini nih majikan bilang gini, Mem tadi, kamu tetap pengen bekerja, berarti kamu tak intermini terus kamu tak laporkan polisi, kamu bergohong gitu. Terus? Ya, terus. Saya akhirnya hari ini minta keluar dari rumah, saya keluar dari rumah. Terus kamu kemana? Nanti suruh di boarding soalnya hari Rabu kan saya ke rumah saja tau, Mem, terus sama agensi dikinikan. Apa itu kalau nanti kamu kelahiran tetap neng-neng, terus nanti kelanjutannya dibicarakan lagi gitu. Terus kamu yang malahnya gimana, Sayang? Kamunya maunya gimana? Kamu mau nih tetap kerja loh, Mem. Oke, enggak, maksudnya? Oh, bukan masalah kerja. Kedepannya ini, maunya gimana dulu? Ya, tetap kerja di sini, terus anaknya ya kayak yang kemarin juga ada yang, maksudnya, ada yang mau itu. Ada yang mau itu? Itu kan keputusannya di kamu gitu. Oke, jadi gini, ancaman itu selalu ada. Enggak apa-apa, kamu tinggal di agentmu nih. Kamu baik-baik agent di sana. Ada apapun kamu cari aku ya, Sayang ya? Iya, iya. Kamu sendiri ada uang enggak buat dirimu sendiri? Jangan, tapi kan aku juga mikir punya hutang itu, Mem. Duh, duh. Nanti kalau... Duh, enggak usah mikir uang dulu ya. Enggak usah mikir hutang dulu ya. Lahirin anakmu dulu, Sayang. Lahirin anakmu dulu, Sayang. Soalnya maksudnya? Saya telpon ini keluar dari ruangan saya, di kamar mandi. Soalnya enggak bisa telpon, emang aku tadi di sana kayak di pojok ini. Kan ada mbak-mbak yang taktinya, Sob. Disanyain. Itu aja nih ngomong, Mbak itu tahu ngomong ke mbak-mbak. Mbak, aku itu enggak pete ya. Ada tiga medikal. Tapi aku satu tidak pernah, Itu. Melakuin. Maksudnya kalau laksanain, Melakuin tes urin itu enggak pernah. Aku tahu, Aku hamil, Kurang dua hari mau berangkat. Dan aku pengen cancel the bomb. Itu diomongin bayar 8 juta. Kalau saya uang dari mana, Mbak Rau? Nanti tolong panen sampaikan ke majikan saya. Mohon mbak, Tak bantu. Pergantian aku mengaruh, Mengi wangi, Omong kami ya. Bukannya, Ejen lo, Koyang lo. Oke. Ini pertanyaannya, Endok. Kamu berani enggak laporin ke KJRI? Berani aja, Tapi aku katanya nanti dituduh polisi loh, Mel. Maksudnya dituduh polisi kan bukan kamu yang melakukan kesalahan. Kan medikalnya yang salah. Bukan kamu, sayang. Iya, itu. Kalau yang salah kamu atau mereka. Kan kamu kalau cancel nih, Kan kamu didenda. Benar enggak sih? Iya. Benar enggak? Sebentar ya. Iya. Sebentar, Teleponnya ke KJRI ya. Sebentar ya. Aduh. Atau nanti pas dibodong ya, Ma'am aku takutku nanti dicari ya. Yaudah, 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 Yaudah. Yaudah, Yaudah. Oke, Oke. Oke, 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 Ternyata masih ada ancaman aja ya. Saya kira udah enggak ada ancaman ya. Kalau masih diancam-ancam itu sangat ngeri sekali ya. Kok malah diancam-ancam dilaporkan polisi gimana? Gimana sih? Yang medikal mereka kok yang diancam anaknya? Kan anaknya sebelum dua hari terbang baru tahu kalau dia hamil. Sudah enam bulan. Gimana sih? selamat menikmati